Kasus ujaran kebencian yang dilakukan oleh akun Facebook milik Jose Naldipak Pahan yang merupakan mahasiswa Universitas Jambi kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasca penetapan tersebut, Rektor Unja langsung mempelajari latar belakang dan maksud dari tersangka yang diduga menistakan agama Islam tersebut. Bahkan akibat tindakan yang dilakukan tersangka terancam dikeluarkan dari kampus setelah berkekuatan hukum tetap. Wakil Rektor Empat Universitas Jambi, Zulkifli Alam Shah mengatakan jika tersangka memang bermaksud menghina agama Islam maka sudah termasuk kategori pelanggaran etika akademik yang sanksinya berat dan fatal. Ketika dia sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka baru kita bisa mengambil keputusan apa yang... dan kalau itu sudah tetap seperti itu maka sanksinya memang ya harus dikeluarkan. Suci Mahayanti, Jambi TV